Untuk bahan-bahannya kita disini ada tepung, untuk tepungnya bebas juga, kita gunakan apa saja Stigika biru ya? Boleh, stigika biru, kemudian ada rosebrain, ini rosebrain, ada tepung beras Kemudian ada lagi, nanti ada garam, ada, kita juga pakai, apa namanya, ragi Oh, ragi Ada maizena juga, ini buat, apa, kriuk juga, ada kuarna, buat adonannya juga Warnanya, warna kuning ya, kuning tua Disini ada juga baking soda, atau soda kue Ini ada baking powder Sama margarin, ini untuk adonannya juga nanti bagus Ada panili juga Air, sama nanti kita kasih gula Langkah pertama ya, kita buat adonan dulu Pertama kita maizena Nah, maizena ini, kita tergantung sih, membuat berapa banyak adonan Cuma kita hari ini buat sepempat, ya Sepempat? Ya, sepempat, kurang lebih, maizena itu 2 sendok kan ya 2 sendok makan ya? Ya, tapi ini saya pilih aja Ini fungsinya buat apa nih, mas? Dia adonannya kriuk gitu Nah, kriuk Ya, lebih awet juga dia Kemudian, rosebrain atau tipung beras juga Ini kurang lebih kalau sepempat Sekitar 6 sendok ya Ini kita takar aja Hei, udah biasa kayaknya Udah biasa ya Udah hafal ya, Bang ya? Udah hafal, bener Ini udah lama, Bang, usahanya? Kalau untuk usahanya, kita ini baru sih Baru 4 harian ya Kalau usahanya Tapi udah takaran, udah hafal ya? Ya, kemudian Ini bubu atau panili ya Kita gunain 2 saset aja Biar wangi gitu ya? Ya, biar wangi Biar wangi Kemudian Kemudian kita gunain ini juga Cukupnya aja Kemudian ragi Kita takar-takar jangan terlalu banyak Nanti adonannya Terlalu lembut Sedikit aja Kita takar aja Kemudian Sudakui Sedikit aja juga Ini fungsinya buat apa? Sudakui itu buat pengembang Pengembang adonan Sama semuanya Ragi Baking powder sama sudakui Buat pengembang juga Gak apa-apa Yang penting Temen-temen yang di luar sana Bisa belajar Bisa juga buka usaha Sama-sama kita berbagi Buat amal jari juga? Iya, bener Bagi-bagi ilmu ya bang ya? Bagi-bagi ilmu juga Kemudian kita kasih gula Bawa air nih Airnya Ditakar aja Jangan terlalu encer Jangan terlalu kental juga Aduk dulu gini Kalau ini Kurang lebih Kalau yang 10-4 gini Kurang lebih 5 porsian 5 porsian Iya Tadi udah dikasih garam ya Sudah dikasih garam Selanjutnya terakhir Kita kasih tepung Boleh merek apa aja Tepungnya bebas Tepung aja-bajak boleh ya? Ini sempurpat ya Oh sempurpat Iya Berarti ini bikin adonan Buat sempurpat ya? Sepap-sempurpat juga Ini kalau boleh tahu Namanya siapa mas? Namanya Namanya Mas Erham Hanapi Mas Erham Mas Erham Ini sebelumnya jualan apa nih? Sebelumnya kita jualan semutis Oh semutis Namanya Janji Menggotai Ini pindah apa ada dua usaha nih? Dua usaha kita Sebelumnya sih kita buka semutis Kebetulan juga mangga Atau yang lainnya Bahan-bahan yang lain Padahal mahal Jadi Saya alinkan Gimana caranya Tetap Stabil Usaha kita Jadi saya buka gedang rindu Motivasinya buat pemula Untuk teman-teman Di luar Kalau kalian ada ide Atau Udah ada rencana Boleh buka aja Jangan ragu Jangan takut Yang penting jalanin dulu aja Jadi Jangan terlalu enceh Jangan terlalu kental juga Nanti dia terlalu Ngaruh Sama adonannya Pisangnya Ini diaduk ya? Diaduk Airnya jangan terlalu banyak dulu Pelan-pelan dulu aja Sedikit-sedikit aja Ini tau set tadi Dari mana bang? Kalau untuk resep sih Kita banyak Banyak belajar Dari teman-teman juga Dari teman Di Youtube juga Boleh Kemarin belajar Sempat lama gak? Belajar kita Nggak lama sih Tuhan harian Sehari lah Dua hari lah Dua harian Banyanya Wah kerdas nih Namanya Pengusaha atau Pembisnis Harus kreatif Ini kayaknya banyak Makan meci nih bang Ini ngomong-ngomong udah Balik kampung belum bang? Balik kampung? Ya udah Udah Kemarin kita balik kampung Lebaran kemarin? Ya lebaran kemarin Kita balik kampung Udah wangi Wangi ya? Wangi ya Karena wanginya Dari Apa Margarin sama panili ya? Panili ya Kemudian Terakhir kasih Kasih Puwarna Oh ini Puwarna Puwarna Lebih cantik Kemudian Juga Lebih Muncul Karena Kita kasih Tadi Margarin Ya Boleh Merik Apa Apa Ini Berapa Ada Banyak Kalau Ini Kita Modalnya Sedikit Kalau Untuk Bahan Bakunya Buat Produksi Itu Tidak Terlalu Banyak Paling 100.000 Kita Sudah Bisa Jualan 100.000 Sekali Jualan Iya Itu Kaga Habis Jadi Berapa Tidak Kalau Itu Sih Sekitar 10 Porsian 1 Porsian Satu Porsian Harganya Kita Dimulai Dari 13 Sampai 20 Tergantung Topping Masing Masing Ini Sudah Mulai Jadi Jangan Terlalu Encer Jangan Terlalu Kentel Juga Jadi Harus Pas Pas Ya Ini Adon Kita Diam Dulu Karena Tadi Kita Kasih Raggi Breaking Powder Sama Soda Kue Jadi Adon Bagus Dia Mengembang Berapa Lama Untuk Berapa Lam Selamanya 5 Menit Boleh Kita Diamkan 5 Menit Nanti Nge-opi Dulu Nih Nge-opi Dulu Boleh Sambil Nunggu Adonan Ini Apa Ini Mas Sambil Nunggu Adonan Kita Potong Potong Dulu Untuk Pisang 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 Woli Puli Ketan Bukan Bukan Si Kalang Satu Sisir Apa Perkil Belinya Kita Satu Tandan Gini Atau Juga Pesisir Juga Bisa Modalnya Ini Kalau Untuk Satu Tandan Ini Aja Kita Modalnya Tidak Terlalu Gede Juga Modalnya Ini 25.000 Sudah Dapat Satu Tanda Murah 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 Untuk Potong 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 Ini Ada Biasanya Potong Berapa Ada Potong Enam Potong Enam Ya Ada Yang Pake Pisang Kepok Ada Pisang Pake Pisang Sanduk Cuma Kita Pake Pisang Dari Awal Pake Pisang Uli Ya Lebih Manis Gitu Kalo Pisang Tanduk Kalo Untuk Dibuat Kayak Gini Sedikit Agak Asam Karena Mahal Juga Pisang Tanduk Biasanya Satu Porsi Isi Bar 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 Biji Kalau Untuk Porsinya Kita Nggak Ngitung Cuma Porsinya Bar 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 Untuk Persinya Kita Bar Bar Jadi Numpuk Segunung Satu kotak Iya Ini Setahun matang Mau masuk dong? Ini Matang Tandar Jadi Manisnya Ada Tidak Terlalu Hampar Jadi Yang Matang Ini Sari Ngabisin Bisang Berapa Panen Bang? Untuk Kita Baru Baru Satu Tandan Lebih Untuk Sari Kita Untuk Sari Ini Masih Dadakan Karena Kita Masih Apa Baru Juga jadi biar dia masih panas ini sudah kita diamkan ya sekitar 5 menit ini proses kita langsung penggorengan ini langsung penggorengan ya ini caranya bagaimana doang kita masukkan sini apa kita masukkan sini semua itu ya semua oh ini memang tidak pakai panir ya tidak pakai tepung panir ya enggak jadi langsung ini sebenarnya sama saja sama pisang keju umumnya cuma ini versinya dari adonan sama bentuk dari pisangnya jadi dia nanti gembul gitu gembung karena kan tadi sudah pakai pengembang ya ya betul oke langsung kita goreng ya goreng ini ini satu wajan berapa liter mas ini satu wajan dua liter dua liter boros enggak keminyaknya enggak untuk minyaknya sih enggak boros karena itu kan pisang ya karena itu kan pisang ya mas ya iya ini untuk sekarang untungnya gedean mana mas jualan semotis apa jualan ini kalau untungnya sih kadeweting hitung-hitung gedean pisang juga oh gitu ya bahan bakunya kita mudah kemudian pisangnya juga enggak terlalu mahal jadi terjangkau lah untuk usaha pisang bisa boleh kalau untuk gorengnya kita kurang lebih dari khusus penggorengan biar matang kurang lebih 5 menit 3 menit boleh termasuknya makanan apa sih ini kekinian gitu ya ya ini termasuk kekinian juga cuma ada juga pisang keju yang diris dia tipis-tipis kalau yang ini kan versinya dikembung gitu dipotong-potong gitu ada juga yang tipis-tipis lebih simple ini ya awalnya sih kita pengen ada usaha lain saya juga ada usaha smoothies karena buah-buahnya juga relatif sekadang belum musim jadi biar stabil saya cari-cari usaha apa kira-kira yang modalnya yang enggak terlalu besar tapi untungnya kita dapat nah ketemuan kita bisa pesan keju pesan keju ini namanya gedang rindu jadi setiap pernah coba ini setiap orang coba ini jadi dia rindu oke ini proses penggorengan kurang lebih 5 menit 5 menit ya ya dia ngembang kembung selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih